musik tahan tulangnya hancur jadi pada tahap pertama kami lakukan pemasangan pen luar diri waduh 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 jadi hancur jadi memang tidak bisa disusun jadi prioritas pertama kami adalah menyelamatkan otot-ototnya dan soft tissue yang masih sehat musik musik jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman didampingi ketua umum persid Kartika Chandra Kirana Nyonya Rahma Dudung Abdurrahman menjenguk prajurit yang terluka akibat penyerangan KKB beberapa waktu lalu di Papua Salah satunya yaitu Dandim 1715 Yahukimo Letkol Infantri Johanis Victorianus Tethol yang terkena tembakan di bagian kaki kiri dan tangan kanan saat ini dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dimasukkan tembakan kami tembakan tembak di beberapa tempat yang pertama di lutut kiri turang temburu lututnya pecah karena ada tembakan masuk di sini kemudian pecahannya menyebar ke sini Bapak selain itu juga di tangan kita tembakan ada traumatik amputasi Bapak jadi jarinya putus kejadian memang sudah putus Bapak kemudian ada patah tulang di yang ini dan ada patah tulang juga di jari ini kemudian ada proyektif juga di bahukan pada operasi tahap pertama kami lakukan pembersihan ulang karena sebelumnya sudah dilakukan operasi di Jaya Pura kita lakukan operasi kami tembakan tulang tembuknya pecah kedatangan kasat beserta Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana selain menjenguk kondisi Dandim 1715 Yahukimo juga menjenguk anggota Kodim Yahukimo serta Drobi Sohoka yang juga menjadi korban penembakan serta memberikan motivasi dan semangat agar kondisinya segera pulih kemudian patahan tulangnya hancur jadi pada tahap pertama kami lakukan pemasangan pen luar di 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 luar kami lakukan operasi tahap pertama kami fiksasi biar tidak nyeri Bapak biar tidak goyang dengan menggunakan pen luar ini untuk tahap pertama terima kasih terima kasih untuk mengunjungi suami kami memberikan atensi dan perhatian beliau kepada suami dan keluarga kami oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat Beserta Ibu kondisi Dandim 1715 Yahukimo dan anggotanya serta Robi Sohoka saat ini dalam perawatan intensif tim dokter dari SPAD Gatot Subroto dan berangsur kondisinya membangun